Halo Widerba Student, dari manapun kalian belajar, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pernah gak sih kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Peredaran darah ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya sistem peredaran darah, oksigen dan sari-sari makanan dapat beredar ke seluruh tubuh, serta dapat diterima oleh sel-sel di seluruh tubuh manusia. Sebelum membahas mengenai peredaran darah, mari kita mengenal organ peredaran darah terlebih dahulu. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompat darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari empat ruang, yaitu serambi kiri, dalam istilah anatomi disebut dengan atrium sinistra, serambi kanan atau atrium dextra, bilik kiri atau ventricle sinistra, dan bilik kanan atau ventricle dextra. Agar darah dalam ruang jantung tidak bercampur, jantung memiliki sekat, biasa disebut dengan katuk jantung. Berikut merupakan letak katuk jantungnya ya. Jantung mengalami proses relaksasi atau biasa disebut dengan diastol, di mana keadaan otot jantung sedang mengendur, dan letak darah masih tetap pada atrium. Lalu, ada kontraksi jantung atau biasa disebut dengan sistol. Kondisi otot jantung menegang sehingga jantung seperti mengunjuk, dan letak darah terletak pada ventricle. Selama jantung berdenyut, selalu ada gerakan kontraksi dan relaksasi selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Di mana nanti paru-paru akan berfungsi dalam proses difusi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksidan. Berikutnya, kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah arteri atau nadi, yaitu berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Biasanya akan berwarna merah. Pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, kemudian berjabang menjadi arteri, dan berujung pada kapiler. Pembuluh darah kapiler ini berhubungan langsung dengan organ manusia. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, yang membawa darah kembali ke jantung. Biasanya berwarna hijau kebiruan. Pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah arteri pulmonalis, yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah keempat adalah pembuluh darah vena pulmonalis, yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, sekian dulu ya video pembelajarannya. Ingat dipelajari dengan baik. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!